Helapnya putih itu beda lagi levelnya, tapi... Oh iya benar. Oke, kita bakal langsung masuk ke dalam drafting ways. Benar, sama kayak apa yang dibawa di panggung. Kalau misalkan kertas putihnya itu dibawa seseorang, berarti dia head coachnya mostly. Dan dia yang mungkin akan pegang draft kendali atas komposisi heronya. Kuncinya itu, Pak. Warna kertas ya? Kuncinya, Nevin ngomong apa, nanti kejauhan kita balikin aja. Emang anak kecil maunya main, Pak. Busa, ya? Iya juga ya? Kita balikin aja ke benang merah kita. Ayo, udah ada chip kembali nih yang udah bertutup. Dan kalau tadi kita ngeliat rubinya bisa digunakan dengan baik. Sekarang justru dari begituan Allah menutup rubi. Mereka yang menutup sendiri gitu. Dan apakah dia akan ngebuka? Iya, karena kemarin juga ya. Untuk dari hidup sendiri kan sangat terbahaya menggunakan rubi gitu loh, Nevin. Banyak momentum yang bisa dia ciptakan. Plus, kali ini mereka kayak gak punya kesempatan untuk bisa dapet dua-duanya kayak apa yang di game pertama tadi. Iya. Mending hilangin aja ataupun ya mereka sekalinya mau berubah strategi juga. Minimal hero ini gak ada gitu loh. Sama Kufra juga ya? Iya mau pake assassin juga. Ayo mereka sekarang jadinya. Tapi Link open sih. Ini kayak resiko yang harus mereka hadapi karena ada Roger juga. Jadi sebuah dilematik gak sih kalau kita ngomongin soal bagaimana Link yang sekarang mungkin tidak selalu menjadi opsi. Tapi semenjak Link selalu berada di second pick dan di ban bersama dengan chip. Ya emang chip Link ini hero masalah ya. Rotasinya cepat luar biasa juga. Immunnya juga bakal powerful ketika udah punya tough boots. Tapi pertanyaan selanjutnya. Apakah Roger Angel lah? Nah ini ada komen dari strategi coach Evo's Glory. Kalau melihat roster Timur Arki salah satu pesaing terkuat di Indonesia. Dan ditambah dengan datangnya CashQ sama NMM. Ini dampaknya jadi besar. Wah setuju sih. Apalagi melihat bagaimana hasil kemarin ya. Iya. Di derby klasik yang sangat-sangat identik dengan bagaimana hype tanpa henti. Ini terbukti dengan roster terbarunya Arki Hoshi mampu untuk bahkan gak cuma membungkam. Kami-kami men-shutdown 20 plus Glory. Kembali lagi untuk draft kali ini. Link Angel lah. Kombo yang mungkin terlupakan. Tapi harit dulu untuk mengimbangi gold lane Roger. Kalau Rogernya menuju ke gold lane 40. Dan tentunya dengan purify itu bisa menghentikan bagaimana efek Frozen dari Aurora. Oke. Apakah kan ada assassin lain yang digunakan? Karena sejauh ini juga Hayabusa mungkin masih terlepas. Kalaupun dengan Hayabusa ada juga Link bertemu. Ya setidaknya akan ada imun masing-masing imunnya nih. Ya setuju sih tapi lagi-lagi. Rade gilu juga Prof. Aku. Wow. Fredrin. Again. Ya baru aku mau ngomongin tuh. Kayak hero assassin balik lagi. Fredrin. Basya. Wow. Mungkin bisa balik lagi juga atau Akae bahkan. Karena kita tahu suji power dengan Akae-nya loh. Iya. Oke. King Empire ini adalah hero powernya banget loh. Iya hero powernya. Basya sih Pak. Basya-nya sampai di playoff itu win rate-nya lebih tinggi daripada Fredrin-nya. Berarti Presiden-nya apakah bisa potensial di XP kadangan? Aku jungle sih mikirnya. Lebih jungle ya? Karena mereka udah punya Roger Gold Lane. Mereka udah punya jawaban atas Link. Rusuhin aja di early game. Oke. Tapi rusuhinnya pake apa itu pertanyaannya. Apa yang bakal dibawain sama Hidok? Grok kah? Untuk bisa mengimbangi teamfightnya. Tapi Grok udah ke-denai karena ada Valentina. Wild Charge dibawas Wild Charge. Damage lebih tinggi Valentina dong tentunya. Kalo high-loss juga udah gak possible ya? High-loss masih possible. Malah high-loss paling possible disini. Karena Link, Harith. Itu kebetulan gak bikin glowing wand dan Demon Hunter Sword. Jadi kalo misalkan ada high-loss itu bakal ngerepotin banget buat mereka. Kayak langsung ditutup sekarang juga. Untuk high-lossnya begitu pun untuk Tigreal ya. Dengan efek sesi impulsinya. Yang bakal menggagung untuk hero-hero yang bisa dibilang jalan-jalan kakil lah. Kayak Fredrin-nya. Terus juga untuk range dari Aurora yang gak terlalu jauh. Tapi semenjak ada Fredrin, seenggaknya XP-lanenya bisa bawa banyak hal. Tamus, Cici, ditambah lagi mungkin bisa bawain Yuzhong. Lapu-lapu juga ada. Kalin. Dan Diren juga power. Pak Kito juga oke untuk bisa mendorong bagaimana lini jauhnya. Jadi menurut gue jujur, ini banyak banget opsional hero yang bisa dibawain untuk Diren di XP-lane. Terutama ketika udah ada Fredrin yang muncul. Ya. Gue malah pengen ngeliat dari B2-0-8 yang memiliki satu FVCC yang besar banget loh brav. Karena kan ngeliat dengan Fredrin kayak begini hero miliknya ini di area objektif aja lah minimal. Pertempuran di area objektif dengan FVCC yang sangat-sangat besar ini udah bisa jadi dijauhin ataupun ditangkap terlebih dahulu. Walaupun resikonya masih ada yang kayak Aurora yang bisa membackup. Belum lagi dua hero yang belum terlihat gitu loh. Iya sih. Hero-hero momentumnya bagus-bagus loh. Iya, iya, iya. Hero momentumnya bagus. Ditambah lagi menurut gue ya. Kalau ngomongin soal list draft yang masih tersisa buat EXP-lainnya jadi luas banget gara-gara pick Fredrin. Iya, iya. Dan itu ya Arlott Fredrin combo. Wah ini kayak kini dibawa satu season lebih mundur ke belakang di season 13 tapi dengan roster yang sekarang. Uh, kombinasi yang menarik banget nantinya Chainsy sih yang bisa diberikan pastinya. Karena ada efek terimai juga dari seorang Predrin tapi Biggeron Alpha. Mereka harus segera menjawab ini. Mereka udah isi damage dealernya. Ini tiga damage dealernya yang udah dikeluarkan juga. Iya, tapi proline seperti apa yang pengen mereka bawa? Masih ada barat sih sebenernya yang masih bisa dibawain. Karena udah gak ada EXP-lain juga ini bakal jadi point plus sebenernya buat temen-temen dari Biggeron Alpha. Oke. Tinggal di romernya malah menurutku. Karena udah gak ada Tigreal juga kan. Jadi romer yang paling cocoknya harusnya romer tank juga. Untuk bisa mengimbangi bagaimana rotasi cepet dari Fredrin dan juga Arlott. Drop udah pasti diambil. Karena kalau gak diambil tentu bakal rugi buat temen-temen dari Biggeron Alpha. Alpha. Yep. Dan ini dia. Sepanjang EPLI di Zine 15 berjalanan dari tahun apa-apa lalu. Game funny menjadi hero dengan band rate tertinggi dengan 92,86%. Tuh. CD. Dari Pembangs game. Jadi sekali doang terlepas. Dan sekarang Paramis yang akan menjadi pelengkap. Buat Arki Hoshi. Buat team fight-nya mungkin gak bisa sekali beres deh. Bakal diperpanjang lagi lebih lama. Tapi dengan adanya Aurora juga disini ya posisinya ya. Oh iya ya. Iya. Romernya bakal punya damage seharusnya. Tapi kalau ngomongin soal bagaimana Aurora tadi ya. Yang dimana tentunya bisa bergerak juga. Sebagai salah satu stopper. Aku malah lebih curious sama atau lebih penasaran sama bagaimana nanti tempo permainan yang bisa dibawakan. Terutama karena ada Valentina juga. Jadi imbang nih. Sama-sama punya Netherrealm. Wah asik. Pertempurnya sama-sama panjang. Tinggal bagaimana nanti set up dari beberapa rekannya. Yes. Cuma nanti akan ada Netherrealm atau apa ya. Atau pentasless nanti yang udah disikat-sikatin ya. Banyak ya. Yang dipersiapkan nanti. Ya itu-itu sih. Netherrealm versus Netherrealm karena ada Valentina juga kan. Cuma ya lagi-lagi. Valentina di early game bakal kalah dari segi cooldown. Dan itu akan sangat merugikan sekali kalau misalkan Bigotron Alpha gak maksimalin. Yap. Setelah tadi kita melihat game pertama yang begitu cepat bisa didapatkan oleh Bigotron Alpha. Akankah game kedua menjadi satu sama atau dua kosong? Satu sama atau dua kosong? Yowes kalau begitu sekarang kita menuju ke game yang kedua dan MPL Arena. Mana suaranya? Yowes ini dia. Rame, oke? Rame. R.K. Hoshi. Dia bakal coba untuk memperjuangkan satu poin mereka selanjutnya. Dengan sebetul gameplay yang masingnya akan berbeda. Tapi Ki sudah mulai memberikan gangguan ke area yang dimiliki oleh R.K. Hoshi untuk early game kita. Wah ini kalau ngomongin soal bagaimana dua damage dealer ya yang ada di kubu R.R.K. Hoshi. Aurora, Paramis. Ki harus lebih berhati-hati. Karena kalau misalkan dia kena poke damage sedikit aja. Dan Dragon XB lagi gak ready. Dia bakal di pick off dengan sangat-sangat instant. Apalagi Roger loh disini posisinya. Roger ngeliat darah musuh skarts sedikit aja. Dikejar sama dia pasti. Like and punch bisa jadi eksekusi yang manis. Iya dan lumayan juga dengan adanya Aurora ya. Pastinya ini efek sisinya benar-benar akan dimaksimalkan. Aurora di sisi roamer. Dan untuk kedua belah XB lane. Ya mungkin ini bakal lebih terlihat ketika udah masuk ke momen-momen team fight nantinya. Tapi tiga pemain dari R.K. Hoshi sudah mulai berdekat. Wuh CDM mani kejar banget tuh. Hei. Untungnya emang dengan satu purify yang masih berhasil selamatnya juga kabur. Dan kali ini mungkin dia akan bergabung lagi bersama dengan rekan-rekan ya. Ya bakal coba untuk di protect juga ya. Dengan kehadiran dari seorang Ki. Mungkin gak perlu terlalu khawatir juga. Ada banyak gangguan yang nantinya bisa diberikan. Namun pemain dari R.K. Hoshi pun memang terlihat cukup aktif R.K.B. Iya. Mereka punya dua purify jadi harusnya aman banget tapi top lane. Oke Skylar satu hitam akhirnya. Kereka Skylar bisa bertahan tapi barusan. Transformasi O'Long sudah dikeluarkan juga. Begitu baik bisa ngedenai sedikit tapi tidak untuk waktu yang lama. Tapi super character pernah berbeda. Masih ada energi sedikit. Finpois mau pergi ke arah mana lagi. Masih bisa mengatur jaraknya dan juga defense swordnya. Masih bisa dibeduk. Tapi untuk sekarang. Hellstone Bless yang begitu pas banget momentumnya. Hilang. Ya pengenjaran dari seorang idok yang berhasil. Meskipun udah ada upaya juga dari seorang Ki. Tapi tertunya. Tiba-tiba udah berhasil diamanikan juga oleh seorang Su Sujin. Karena memang waktu yang terbuaan cukup lama untuk nge-trade di area top lane. Ya ya emang lagi-lagi objektif. Kalau ngomongin soal Link. Kayaknya cukup berbeda. Dan memang dia harus menunggu terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan level yang lebih unggul dibandingkan dengan Predrin. Yap, dan terlihat ada satu lagi pergerakan lewat. Glaser yang waktu dikeluarkan dan mereka membalaskan keadaan terlihat ada dua player. Ya ada dua player itu banget tapi tiga pemain sebenarnya yang digeser. Untungnya Moreno masih bisa melarikan diri. Meskipun harus korbanin ke arah bleakernya dan Araki Oshii. Sudah mulai dalam kondisi yang cukup menyakinkan. Meskipun mereka kehilangan pentingan gold yang cukup banyak di area top lane. Ya tapi kali ini akhirnya ada jawaban juga nih. Yang dimana ketika Moreno ambil ultimate-nya. Ternyata ultimate idok. Bukan menuju keadaan Netherrealm. Yap. Infanya jadi terlihat tidak begitu berimbang. Dan itu akan menguntungkan sekali bagi Araki Oshii. Sehingga kita mungkin akan melihat sedikit pikiran Alva dengan pemilihan-pemilihan ultimate yang bisa dia bawakan. Pertama untuk Moreno. Tinggal dia pilih nih apa yang bakal membuat dia makin lebih nyaman dan makin lebih powerful dalam team fight jangka panjangnya. Ya mau main agresif kah? Atau mau main lebih pasif juga? Dengan ya adanya power dari Netherrealm. Itu semua akan menjadi keputusan tapi tabrakan. Wild Charge langsung dikeluarkan dan idok akan langsung ke trigger. Namun sekali ini Glacier langsung dikeluarkan pula. Dimana idok ya malah menjadi korban. Rish yang tadi mencoba untuk bisa menyelamakan dengan satu Netherrealm. Tapi sepertinya tidak sempat lagi. Oh dan juga di area gold lane. Apakah ini bakal coba untuk dikasih pressure tambahan lagi? Karena posisi dari seorang ki cukup jauh disana. Ada Rins juga ada Sutsujin yang akan mulai mengejar. Oke mereka mencoba untuk bisa mengejar Sutsujin dan juga Rins bekerja sama. Mereka berjalan bersama di bagian bawah. Akankah Sutsujin mau langsung mendekat untuk bisa mendapatkan ke arah Superloop? Tapi terlalu jauh jaraknya. Oh mau dikejarkah kali ini dari seorang Superloop dengan damage yang masih tersisa? Oke ini lama banget, bakal lama, bakal Superloop. Masih selamat coba lihat. Sustainability ditambah lagi dengan adanya pengurangan terhadap damage yang bisa diberikan ya. Hybrid pula jadi magic dan physical masuk semuanya damage reduction. Membuat Rins juga sangat strong sekali. Tapi poin plusnya adalah Luke sesat lagi akan punya flicker. Jadi mungkin inisiasi bisa tercipta di Turtle kali ini. Dari arah Turtle karena ada zone out juga yang memakai lakonan seorang daeran. Tapi Ki juga bakal memberikan bagoan yang sama. Oke Turtle-nya masih bisa selamat tapi baru sana. Kipasannya sudah terjadi lah Turtle-nya. Berasa diamankan bahkan terlihat dengan adanya satu penalty zone. Tapi nader-nya adalah langsung ke trigger. Idop-nya masih berusaha-usaha kabur. Bahkan sekarang Rins ya ada di bagian belakang. Mereka mencoba untuk bisa membalikan keadaan. Sekarang ada tiga player yang melikin oleh Vigetron Alpha mulai, terjebak mulai. Terpisah Moreno-nya bisa melihat. Ki dikepukin. Ya ditahan begitu saja, gak boleh dipulangkan sama sekali. Dan ya mereka dapetin satu pemain yang lumayan berharga ya. Ki gak bakal ada gangguan di area river untuk beberapa saat ke depan. Final stress-nya keluar lagi Dairon. Dan sekarang Vengeance-nya terlihat udah langsung diserang begitu saja. Ada dash yang tercipta. Tanya untuk sekarang Super Cat. Mau tidak mau saat itu terakhirnya Sutsujin gagal untuk pisah. Melanjutkan damage yang sudah bisa diantarkan juga Eman. Mundur lagi. Moreno hadir dengan satu Netherrealm. Ya sayangnya yang diambil oleh Netherrealm sehingga tidak bisa bermain dengan terlalu agresif juga. Dia gak mau masuk ke arah outer turret juga. Dan sekarang mungkin ini waktunya untuk mendapatkan outer turret bagi Vigetron Alpha selama Kidok bisa ditahan. Ya tapi menurutku malah itu yang penting banget buat diambil sama Moreno. Ketika dia punya Netherrealm berarti itu akan memperpanjang simpat dari Vigetron Alpha. Itu akan menyelamatkan Ki juga dari poke damage yang begitu banyak. Dan sekarang mereka mendapatkan top turret outer. Jadi ini akan menambah daya dobrak juga bagi Vigetron Alpha dengan roda secepatnya juga. Ditambah untuk sekarang kalau melihat dari Fredrin dari Sutsujin tinggal mainin objektif lagi. Karena kebetulan Sutsujin ketinggalan satu level. Ini adalah menjadi depur Fredrin yang berada di 14 ya. Tapi barusan terlihat ada lagi Frosty Breeze-nya. Langsung dikeluarkan Sutsujin. Tertinggal sendirian Superlook-nya akan kalah ditaring. Tapi untung ya masih ada penalti zone. Tadi Nampiria pergi ke tempat yang berbeda dari Ki-nya. Tertinggal Moreno-nya dari bagian belakang Wild Charger. Tapi Nadion langsung dikeluarkan itu saja. Karena kali ini Superkannya bisa selamat dan Superkannya malah tertangkap bahasa dia yang tersebut Ki-nya. Langsung dikejar labi-habisan Daeran melihat dari kejauhan. Ya itu dia satu inisiasi yang bagus banget di Wild Charger. Dan coba untuk dibuka. Dan pada akhirnya disingkir cakap menjadi jawabannya di bagian bawah Daeran pun. Dia bisa mengetikan Eman seharusnya. Atau bahkan ulangkan Eman ini bakal jadi satu hal yang cukup possible. Ini ada Thunder Belt jadi aman harusnya. Ada Hybrid Defense juga sebagai power tambahan dari D-Ren. Di area Turtle. Di balasan Umu Moreno langsung dong takut turtelnya. Diambil langsung dan Ringe menjadi korban. Menukar Turtle ya dengan satu sosok Ringe yang... Ini mana yang lebih mahal Trox jadinya? Ya jujur hero lebih mahal sih buat sekarang ya. Makanya lihat gold dari Biggeron Alpha masih leading. Dan Super Ken lumayan menarik. Dia bikin Thunder Belt. Dan Eman cukup terancam ketika berhadapan sama D-Ren. Tapi berserker spiri Thunder Belt. Tanpa Tough Boots. Super Ken kayak mau nabung untuk Hybrid Defense. Agar dia gak bisa langsung di burst dengan damage yang begitu tinggi dari Arar Ki-ho Hoshi. Ya dan memang ngeliat dari segi teamfightnya ini bakal jadi teamfight yang lagi-lagi akan sangat amat panjang. Apalagi Shutsujin sudah mulai berada di bagian terdepan. Oke Shutsujin masih cukup pede sendirian di bagian terdepan. Super looknya masih bertahan. Masih terlalu tebal sih dia. Belum ada follow up dari Skylar juga ya yang bisa join karena teamfight. Mungkin jadi salah satu alasan mereka gak mau terlalu komen. Oke hilang sedikit lagi begitu saja. Skylar akan keselamat karena sedikit lagi satu ini terakhirnya. Bisakah dia selamat tidak? Netherrealm tepat berada sepersekian detik saja. Dan Moreno masih berhasil menyelamatkan dirinya. Hanya saja untuk tinggi tidak untuk waktu yang lama. Dan hilanglah sudah. Tertarik begitu saja ada di arah yang lain di bagian bottom lane. Dairon harus menghadapi dua pemayu sekaligus. Cipun memang melihat teamfight yang baru saja terjadi di Gatoran Alpha. Harus lebih berhati-hati lagi. Setuju kalau ngomongin hati-hati. Tapi ngomongin soal Araki Hoshi juga mereka udah terpicu banyak banget resource ultimate-nya di bagian area jungle tadi. Tapi lihat Super Ken dengan slow effect yang bisa diberikan dari Thunderbelt. Ini yang membuat kayaknya teman-teman dari Araki Hoshi gak bisa untuk kabur dari kejaran Link yang begitu mematikan. Dan begitu tajam juga dengan critical damage yang tinggi. Siapapun yang terkena Thunderbelt akan terkena effect slow. Menambah power defense lagi dari Super Ken dan itu yang membuat dia survive sampai sekarang. Iya memudahkan juga ya untuk mengejaran apapun. Yang nanti coba diupayakan oleh kedua belah tim. Dengan gap count yang memang masih belum terlalu jauh kali ini. Perebutan objektif selanjutnya. Lurut yang pertama akan menjadi penentuan yang cukup berharga bagi kedua belah tim. Iya tapi kayaknya Super Ken udah mulai kapok ya. Tadi dia belum punya tough boots. Sekarang dia udah punya tough boots. Jadi lebih aman untuk menghindari semua efek CC. Waduh final slash yang bagus banget. Sekarang pertempuran kembali terpencet di area tengah. Zaman final slash yang kembali menjadi korban. Ada kelas liar yang udah dipilihkan pula. Tapi zaman final slash yang tadi diusir jauh banget ke bagian belakang. Maka langsung sekarang Fredrinnya. Masih bisa bertahan dan tidak ada yang tumbang dari Arki Hoshi. Itu serba dadakan. Satu final slash yang langsung menggeser permainan dari begituan alpha. Dan menyebabkan dua pemain tubang. Ini berarti waktunya Arki Hoshi untuk mulai mengamankan Lord yang pertama. Tapi masih ada Super Ken yang harus diwaspadai. Dengan retribution yang juga ready. Di bawah nostalgia buat Lord yang seliat ditahan. Biar setuju nya dapetin momentum. Tapi Super Ken bermain dan mencoba untuk mencari momentum. Oke lah Ken poh selanjutnya dikeluarkan. Sekarang pergerakan dari Super Ken mulai masuk ke bagian depan. Tapi luangnya tetap menjadi milik dari Sub-Sujin walaupun di tempat yang lain. Ada satu lagi tanda yang berhasil dihancurkan. Dan juga sekarang pergerakan yang memiliki doleman mulai terjebak di arah tengah. Tapi untuknya Eban pasti berhasil kabur lagi. Dan juga sekarang Super Luke final slashnya Super Luke dihajar. Dan ingat itu tadi retribution itu gak dibuka sama Sub-Sujin. Jadi untuk mendapatkan karna Lordnya mungkin hanya menggunakan karna ultimedia saja. Dan sekarang dua pemain hilang jadi harga yang mahal. Bagi Ayaki Hoshi karena Lordnya akan menuju dari area atas. Iya dan tadi dia ambil tuh si Moreno. Bener-bener yang mungkin miss kali ya kalkulasinya. Langsung aja ditabrakin kayak begitu dengan satu wild chart. Tadi udah langsung terlihat dan mereka semua melawan semua pertaburan Super Ken. Langsung menghilang dari saat cepat. Kini masih selamat. Namun untuk emat ada terkena sedikit efek freeze di dalam tepuhnya. Ya masih coba untuk ditahan terlebih dahulu ya. Satu buah BRN yang mungkin bisa dibilang. Lumayan mengganggu. Tapi gangguan sebenarnya akan terasa ketika Lordnya udah mulai berdekat lagi. Dan passive turret satu persatu sudah mulai dipecahkan. Sebenarnya RRQ ya dapet satu base turret aja ini udah untung banget. Karena mereka harus menunggu terlebih dahulu biar Super Ken-nya hidup kembali. Dan ambil purple buff-nya. Jangan biarkan Super Ken mendapatkan purple buff. Karena itu akan menambah daya kekuatan dari Biggerna Alpha. Iya mau dipaksa kah ini untuk ya minimal dapetin pasif turret. Tapi base turret akan jadi jauh lebih baik lagi. Dan wave finish. Ini mulai berjalan dari bagian midline. Oke itu dia satu penalty zone yang langsung terlihat. Namun sekarang dua Netherreal langsung terlihat juga. Dengan secara bersama langsung mereka turunkan pada selesai panikkan beberapa player. Begitu baik tadi apa yang sudah dilakukan. Mulai di daerah begitu saja membuat beberapa player ada. Di dalam area pertahanan Victor Nalva. Langsung mereka keluarkan mereka ajak main. Jangan di dalam mulut jangan ya dek ya. Ayo keluar ya dek ya dikeluarin tadi. Iya dan dapatnya dia bakal dikeluarkan juga. Oke untuk sekarang emang ya saat ini terakhir ya. Tapi emang masih berhasil untuk bisa mendapatkan cara point kill. Ya kali ini emang sepertinya yang langsung menolak mentah-mentah ya. Dia gak mau diajak keluar. Dia malah memulangkan seorang Skyler terlebih dahulu. Tapi posisi Super Ken. Yap dan sekarang Super Ken ketawa tapi masih ada type of trouble. Dan dia pun masih bisa membuat. Bob-doboran menjadi korban di dalam pertempatan tersebut. Kemudian sekarang Risha pun menjadi korban. Tercujiin masih bertahan. Tapi Daeran masih ingin lebih. Double kill yang cukup mahal bagi bikinan Alva. Dan pastinya kalkulasi. Dari seorang Super Ken yang benar-benar akhirnya perfect banget. Dua pemain hilang dan setidaknya mereka mulai bisa merendam ya. Perbedaan gold yang terlalu jauh. Itu jadi game changer sih tadi. Double kill plus juga purple buff yang didapatkan. Karena itu akan membuka juga bagaimana jendela yang tadinya tertutup rapat dari arah Kyuhoshi. Sekarang kali ini Moreno akhirnya mendapatkan ultimate yang tepat. IMU menuju ke Netherrealm. Dan Super Ken bisa mendapatkan purple buffnya kembali dengan bebas. Ini akan menjadi momentum untuk lord selanjutnya. Sutsujin memiliki curse helm. Menambahkan full HP lagi. Tapi untuk sekarang kayaknya buat teman-teman dari Biggeron Alpha. Lebih membutuhkan solid fight agar nanti tidak kalah damage dengan teman-teman dari arah Kyuhoshi. Karena goldnya udah mulai diimbangin lagi di menit yang ke-12 sekarang. Betul. Udah mulai start lagi. Dan memang dari Kyuhoshi harus lumayan fokus. Dan berusaha keras loh ya untuk mendapatkan karang lordnya. Dengan lane jauh yang bisa dikendalikan juga oleh seorang Super Ken. Ini bakal jadi tantangan tersendiri pastinya. Tapi udah mulai show juga. Adanya posisi dari serangan kalir di area top lane. Apakah ini akan ngebuat Biggeron Alpha untuk memulai juga nih lord kita yang ke-2. Karena kita tahu untuk Super Ken pun bisa follow up dengan cukup cepat. Tapi Rins juga akan segera mendekat. Wah ini sebenarnya lagi-lagi lord dance tarik-tarikan. Kyuhi juga punya barrier jadi bisa ngereset untuk lordnya. Eman show di area mid lane mungkin dengan tujuan untuk nge-bait aja. Karena dia juga masih punya purify. Oke. Tapi di top lane didorong sebenarnya. Dan tentunya akan mencari informasi dari Super Ken. Karena kebetulan dia bisa datang kapanpun dengan Finch Boys. Wah iya ya belum ada informasi nih keberadaan dari seorang Super Ken sendiri. Karena permuaman dari R.K. Hoshi juga harus mulai menjaga searah lordnya. Oh setengah darah. Yap satu depan yang lain. Hei Skylar akan ke type top lane yang berhasil untuk bisa mendapatkan karang Skylar. Namun untuk sekarang ada Netherrealm yang sudah ke pop-up. Dan ini menjadi informasi yang baik untuk Biggeron Alpha loh. Nah apakah mau coba untuk dipaksa? Karena memang Netherrealm juga hadir di tangan dari seorang Moreno. Jadi charting pajang-pajang Biggeron Alpha mungkin bisa lebih memegang kendali permainan. Tapi masalah tarik ulur ini ada Fredrin juga. Oke. Lord Flicker 16.15. Iya. Dua menit soalnya. Lord Flicker ya. Bisa. Bro kalau lord mah cooldownnya ngatur sendiri kali. Oh iya benar juga. Nggak nunggu dua menit ya. Dia punya power sendiri juga kebetulan. Ya thanks to barrier lagi-lagi ya untuk Key. Lagi-lagi. Tuh kan gak nunggu dia. Di portal bayi nih mas katanya. Iya sih ini jadi tantangan tersendiri ya. Kalau mau mungkin berarti di R.K.Hoshi harus kincir karena teamfight dulu kah? Kalau teamfight kayaknya oke sih untuk memicu ya Moreno dengan ultimate-nya. Karena kalau misalkan nggak ada yang memicu ultimate dari Moreno ini akan sia-sia. Si teamfightnya akan nggak jadi 50-50. Dan Super Can bisa datang sebagai eksekutor. Blood Wings dari Moreno biar dia nggak bisa di all-in lagi sama teman-teman dari R.K.Hoshi. Tapi dikubu dari R.K.Hoshi sendiri. Sujin sekarang udah mulai maju. Oke. Ada Sujin yang mendadak mengebrak lini terdepan. Yang dimiliki oleh Diketeran Alpha. Oke. Dari lordnya lagi-lagi masih akan coba untuk ditarik ulur terlebih dahulu. Karena posisinya masih belum ditentukan gitu loh dengan adanya Super Can yang selalu susah untuk ditangkap. Tapi conceal tadi seperti dibuka. Oke. Ada conceal tadi udah terdengar dan juga tadi ada pergerakan ya untuk langsung mau ngejar link yang ada di bagian atas. Tapi masih gagal sejauh ini. Ya masih ditahan lagi-lagi dan lagi. Mungkin memang agak berat ya kondisi bagi R.K.Hoshi. Kalau misalnya mereka mau paksa itu akan terjadi terus-menerus. Kecuali ya dapetin dulu cara grognya. Oke akhirnya Super Can ngelakuin slow push. Dia gak langsung nge-clear ya di bagian top lane tapi dia memanfaatkan slow pushnya. Tapi di sisi lain juga kalau teman-teman lihat sepertinya ada sesuatu yang terjadi di area map. Dan mungkin ini bisa menjadi jawaban dari arah R.K.Hoshi. Oke Sutsujin harusnya ketahuan posisinya dan Sutsujin sekarang menjadi orang terdepan. Untuk bisa memulai jalannya pertempuran. Dan terlihat Elton Blast-nya langsung dikeluarkan. Sutsujin terkurung dengan baring yang udah ada dan sekarang pertempuran yang kembali terpecah menjadi dua bagian. Sutsujin sendirian tapi gak apa-apa. No problem. Gak masalah posisinya dari R.K.Hoshi pun masih dalam kondisi yang cukup aman. Begitupun dari bigetron alpha tapi sekarang justru. Oke Sutsujin. Weh weh ada satu lagi penalti. Suat tadi seperti ini udah langsung dikeluarkan Sutsujinnya. Masih ada Nadolabda sekarang. Dua Nadolabda masih terjadi dalam area pertempuran yang ada di dekat Lord. Dan mereka semua dekat saman 4. Tadi baca tangan sebang juga dipakai belakang. Nah butuh sekarang kayak berhasil dihancurkan. Oke ini dua pemain harusnya akan cukup untuk bisa dapet karena Lord ya tapi. Oke Superkent. Superkent ya putar di masalah untuk bisa mendapatkan satu poin dan langsung dibalas gak begitu saja. Lord belum menjadi milik siapapun. Emant. Oke dan Emant sendirian berjuang. Masih ada lagi pasif di dalam tubuh dari Indom. Tapi hidungnya berhasil lagi dihancurkan akhirnya. Rinsyah. Double gel berhasil ya makanan masalah dengan Emant. Dan 1v1 again and again and again. Seperti di game yang pertama. Wipeout berhasil disajar oleh RRQ Hoshi. Dan sekarang kita bakal melihat Lordnya akhirnya. Setelah 3 menit lebih waktu yang dibutuhkan. Lord ini akan jantung ke tangan RRQ Hoshi. Dan mereka tinggal menunggu. Mereka tinggal menunggu wave minions-nya saja. Ya lagi-lagi ya mereka harus memanfaatkan Lord ini. Karena di Lord sebelumnya mereka emang dapatkan Lordnya. Tapi tidak dengan base turret-nya. Sehingga tidak ada pressure untuk teman-teman dari begin run Alpha. Dan kalau sekarang mereka berhasil untuk mendapatkan base turret minimal 2. Itu akan membuka bagaimana kesempatan untuk mereka menekan kembali begin run Alpha di dalam area mereka sendiri. Karena sekalinya begin run Alpha keluar dari zona aman mereka. Ini akan membuat RRQ Hoshi kehilangan bush penting. 2000 go of leading. Dan Lord akan merging ke area dari mid lane. Tinggal memanfaatkan three lane push. Karena Super Ken memang sudah punya lagi on Tempest of Blade. Tapi apakah dia akan berani untuk membuka vision sekarang? Oh dipaksa keluar sepertinya oleh seorang Darren juga dan Sujin akan coba untuk mengejar. Super Ken tidak punya energi sekarang. Tidak punya satu hal yang cukup banyak dalam tubuhnya. Tapi setiaknya ada damage yang besar di dalam tubuhnya. Dan Lord bergerak di bagian tengah untuk bisa menghancurkan. Karena satu base utama yang dimiliki oleh pemain dari Tidak Lapan. Dan juga sekarang terjebak satu play yang tadi berhasil dihancurkan. Super Luke-nya menjadi korban pertama. Barir langsung dikeluarkan. Mereka semua mau bertamu malah diusir nih. Tidak boleh bertamu lagi dari sekarang. Lord yang akan segera masuk Sujin di bagian depan. Oke Sujin di bagian depan. Ada satu Tempest of Blade langsung dikeluarkan. Ada weapon yang langsung dihilangkan pula oleh Super Ken yang ada di bagian atas sekarang. Netherrealm-nya langsung dikeluarkan pula. Tapi shut down tercipta Skylarnya malah menjadi korban. Super Ken masih perusahaan atau bisa menyelamatkan dirinya. Masih ada kesempatan berarti untuk pelanggan clearing karena web. Tapi untuk Super Ken apakah ini masih ada kesempatan lagi untuk dirinya? Macro play lagi dia pancing terus keluar dari zona aman Biggeron Alpha. Dan lagi-lagi Super Ken dua kali menyelamatkan teman-temannya dengan Macro play Cut Wave. Jadi tambah lagi sekarang malah Biggeron Alpha yang pegang kendali map-nya. Ya meskipun mereka udah kehilangan dua base threat sih. Tapi ini dengan mereka men-take down karena Skylar juga akan jadi satu harga yang mahal. Apalagi untuk Eman sendiri dia udah punya item yang cukup. Wah ini kalau ngomongin soal item ya Nevin. Yap. Sebenarnya dengan Oracle dia bener-bener punya shield yang akan melindungi dirinya. Dan Purify yang dari tadi gak ke-trigger sama sekali. Yap. Dia bener-bener cuma trigger Purify ketika dia terkena event Frozen. Dan itu yang akan menghentikan bagaimana E-Dog dengan power dari auroranya. Buat sekarang. Apalagi Moreno ya terutama. Karena dia udah punya glowing one. Dia adalah sosok yang bahkan gak boleh tumbang. Dan Super Luke. Oke. Udah ter-trigger Purify. Ada nih Flicker yang digunakan bahkan Penalty Zone. Wah. Terlalu banyak resource yang digunakan. Hanya untuk memancing. Satu ultimate dan juga battle spell. Dengan satu retribution dari Sotsujin. Mahal ya. Dua menit lagi loh soalnya untuk filmnya juga. Dan memang ini bakal jadi kontes di arah objektif lagi sih seharusnya untuk Lord selanjutnya. Mereka tetap berani tapi ya. Maju sampai ke area river. Mereka gak mau melepaskan river itu untuk dimanapun gitu. Entah itu oranki ataupun lebih ketahuan apa mereka melakukan hal yang sama. Tuh. Dan ini dia untuk Lord yang akan langsung disambut juga. Tapi masalahnya masih tetap ada di key ya. Dengan BNN-nya dia masih punya posibilitas untuk melakukan riset. Dan sekarang mungkin juga dari MN-nya nih. Yang udah mulai kerasa menyebalkan juga. Prof menit berapa lagi Prof? Harusnya sih 228 ya. Langsung dihitung. Harusnya. Coba seperti yang belum bilang ya tadi. Moreno? Buset itu. Ya ya no flicker buat Moreno juga. Tapi ini akan menjadi informasi yang mahal banget buat teman-teman dari arah kiyohoshi. Dan ini dok. Langsung mengganti dari segi pemilihan item romnya. Dia menuju ke encourage. Untuk memberikan attack speed yang lebih pasti lagi kepada teman-teman dari arah kiyohoshi. Mereka mau grouping. Mereka mau invite. Tapi sekarang lihat super game. Apakah dia akan terdeteksi? Ada Rins yang masih dikejar-kejar. Bahkan sekarang idok. Tapi. Cross Priest-nya hampir saja defensor ke tempat yang lain. Ya masih bisa selamat untuk sejauh ini. Tapi sekarang Lord-nya udah mulai dikejar lagi. Setengah darah dari Lord sudah mulai menghilang. Oke dicepetin langsung begitu saja. Dan Lord-nya. Menjadi pilih dari idok. Atap bagaimana caranya. Dimensi yang pas. Dan sekarang mereka semua berhasil untuk bisa menghancurkan. Karena dua player yang memiliki oleh Victor Napa. Dan sekarang Ki-nya tertinggal sedia di bagai belakang. Ki akan keselamat dan tidak. Satu persatu mempaini Victor Napa. Menjadi korban dan juga pergerakan satu player-nya. Ebat, Ebat tidak bisa selamat. That game menjadi satu sama. Ini dia satu momen dari Aran Kiyohoshi. Membawa kita ke dalam game yang ketiga. Lagi-lagi tidak semudah itu. Untuk menurunkan tahta dari Sang Raja. Ini lagi-lagi ya kita diberikan sebuah kejutan. Dengan power dari hero yang udah cukup lama hilang. Tiba-tiba dibawa kembali dengan Aran Kiyohoshi. Yang ternyata punya power spike itu. Dengan membawa dua jangkar mereka. Idok dan juga Rims. Hero Mage. Hero yang memiliki damage magical. Hero yang bisa memberikan burst effect. Ya Aurora di sisi roamer yang dibawakan. Tapi dari seluruh efek utility. Efek sisi yang dimiliki oleh serang Idok. Semuanya berhasil untuk menciptakan momentum. Berkali-kali digangguin dengan barrier. Tapi itu gak menutup mereka ya. Untuk terus berusaha. Dan akhirnya Super Ken. Usahanya udah bagus banget. Tapi maaf. Ini bukan game untuk Biggeron Alpha. Ya miscalculation yang menurutku sangat fatal terjadi. Di momentum Lord terakhir tadi. Dan sekalipun tadi Lordnya didapatkan oleh Super Ken. Yap. Itu bukan berarti menandakan bahwa Biggeron Alpha aman sebenarnya Nevin. Karena memang mereka berada dalam keadaan yang lagi-lagi kehilangan pemegang retribution. Apalagi dalam momen. Dimana mereka gak bisa reset juga. Gak ada jalan pulang. Bagi Biggeron Alpha. Mereka gak expect kayaknya bahwa ketika landing dengan Depth of Late. Super Ken akan disambut. Dengan banyaknya bongkahan es. Yang sudah diberikan oleh Idok. Wah ini dia ya. Ki yang juga ya. Dengan Immortal Moon ini gak bakal cukup. Dan emang. Meskipun memang Oracle udah ada. Shul udah ada. Tapi Chika berhadapan dengan tempat pemain. Gak ada harapan. Apalagi tadi Super Luke-nya juga ditahan ya. Bagian belakang oleh seorang Idok. Gak diganti sama sekali untuk bisa nge-delay kepedangan buat Araki Hoshi. Kaskyut adalah kunci. Waduh. Sebuah kata yang menjadi fenomena. Hah? Semenjak ada di MPL Season 13. Dan Steel Lord dari Idok. Yang memaksa Biggeron Alpha untuk bermain di game yang ketiga. Ini menjadi sinyal yang cukup buruk bagi Biggeron Alpha terutama. Karena ini bisa menjadi sebuah pembeda juga. Tidak ada Red Division untuk Link. Walaupun kita tahu sendiri. Immun dari Tempest of Blade memudahkan Link untuk mendapatkan last hit. Wah. What a game. Panjang loh tadi itu match-nya. Panjang pisan itu. Panjang deh. Berantem sana, berantem sini, berantem sana, berantem sini. Tapi bagusnya adalah. Tidak tebak lagi ya Prof ya. Tidak tebak lagi apa yang mau dikeluarkan. Lagi-lagi ya. Abis ini rame lagi nih Fredrick. Ya kan kita udah tahu Sotsu Jin emang udah punya power sendiri dengan Tank Jungle kan. Iya. Tapi aku gak expect bahkan secepat ini untuk dibawakan. Terutama untuk Fredrick. Karena memang kalau ngomongin soal referensi gameplay. Ya kemarin kita udah ngeliat Sotsu Jin bawain Alpha. Bawain kemungkinan Nolan juga salah satunya. Jadi mungkin agak lebih stabil menuju ke Assassin dan Fighter. Tapi kita melupakan bahwa memang. Kayak Akai, Fredrick, Bashnya itu juga merupakan hero power dari Sotsu Jin. Iya sih ya. Hero-hero Tank Jungle ini yang akhirnya ngebuka potensial buat R.K. Hoshi. Gak cuman Assassin aja yang harus mulai diawasi. Terutama dari segi banning nih. Di game yang ketiga nanti. Dan kalau ngomongin game yang ketiga. Ya. Ini udah ngomongin soal everyone's game sih. Kayak mereka perlu reset. Ya aku setuju. Mereka perlu draft yang mungkin lebih bisa dimatangkan. Aku pun setuju. Tapi yang paling terpenting adalah ketenangan. Karena ketika di momentum terakhir mungkin pikiran Alpha agak sedikit rushing untuk langsung menuju ke bagian dari Lordnya. Tapi emang mereka udah setuju gitu loh. Mereka pokoknya pengen Lordnya didapatkan. Tapi alhasil ternyata itu menjadi miscalculation. Dan mungkin gak ready juga untuk Super Ken menggontak-ganti itemnya ketika dia berada dalam keadaan Tempest of Blade. Sehingga dia langsung terkena burst damage yang begitu tinggi dari Aurora Edoch. Betul ya. Ini Aurora Edoch juga. Ganggu banget sih dari awal di salah satu momennya juga. Jangan lupakan posisi dari Arlott and Dairon ini yang juga memegang peran penting di sini team fight yang ada. Perlu kalo ngomongin team fight ya sebenernya lagi-lagi ya. Semakin banyak area of effect. Sebenernya semakin menguntungkan gitu loh sebuah tim. Dan emang terbukti ada wall charge. Ada penalty zone. Tapi terlalu one dimensional gak sih? Kita ngeliat beberapa kali Luke ketemu sama dua match kayak begini. Dia susah banget gitu loh buat masuk. Dengan-nggan team fight. Dan sekaliannya bisa masuk ya dia gak nyampe setengah darah hilang. Gak ada winter crown juga kan tadi. Belum sempat lebih tepatnya. Bener-bener. Susah ya. Dan kita bakal melihat juga nih berarti di game yang ketiga evaluasi seperti apa. Tentu sama. Nih kalo ngomong evaluasi. Kalo udah ngomong kayak gini lebih tepatnya mereka harus reset aja. Mereka kayak lebih tenang aja mainnya. Decisionnya juga harus lebih matang. Apalagi tadi emang dipaksa untuk ngebawain Link. Tapi di late game-nya dibikin gak main. Karena ada terlalu banyak sisi. Link ketemu banyak sisi kan repot juga. Udah punya tough boots juga kayaknya bakal berat. Kayak disitu Superkine gak cuma butuh tender belt. Dia butuh Athena Shield. Dia butuh Immortal. Dia butuh Winter Crown. Dia butuh semuanya. Rosgobah kan mungkin kalo bisa. Bentuk sekedar bisa bertahan hidup aja. Iya sih. Cuma ini second pick lagi-lagi jadi menarik kayaknya ya. Untuk kedua bola tim. Lagi dan lagi second ya. Beda sama playoff lagi-lagi. Playoff Blue Sides itu udah kayak jadi kuat banget lah pokoknya. Komposisi draftnya bakal lebih solid. Tapi kalo ngomongin second pick di regular season selalu punya kejutan. Karena apa? Karena ya mereka nyoba semua hal di regular season. Ya tadi ya Xbox Jungler. Terus sekarang juga kita ngeliat Aurora. Yang mungkin dari kemarin kita selalu liatnya di area mid kan. Dan ini alasannya kenapa aku bilang fighter jungle itu lebih stabil dibandingkan dengan assassin. Karena emang pada dasarnya kalo pake assassin. Damage emang ada. Tapi kalo ditabrak pake tank jungle kayak tadi. Ya mungkin ada salah satu cheat strutnya yang bisa dibawakan. Itu akan bener-bener membungkam banget. Ditambah lagi Roger. Kita ambil contoh aja MSC kemarin. Game 7. Roger sama link open. Yang diambil Roger gitu loh. Jadi itu udah menandakan kalo emang fighters ini sekarang lagi superior banget. Semenjak adanya War Axe. Terjawab ya tadi di game yang kedua ya. Walaupun mungkin ya pada akhirnya gitulah tank jungler tetep yang mendominasi di area leadnya. Tapi ada syaratnya. Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Cara ketentuan berlakunya itu ada harus diikuti temen-temen ya. Kalian jangan cuma scroll abis itu agree and continue. Enggak gak bisa kayak gitu. Emang harus ada assassin dulu. Harus ada assassinnya dulu baru nanti mungkin bisa dimanfaatkan. Bagaimana mungkin dua matchnya juga yang jadi damage dealer. Tadi bahkan E-Dog itu ya sempet ganti loh. Beberapa kali item romnya dia. Dari encourage dia bikin conceal. Dia bikin conceal, concealnya udah selesai. Dia bikin encourage lagi karena lebih buruk.